Intro Di ketahui data berat badan 100 siswa kelas 12 yang ditanyakan adalah kurva O-GIF Jadi langkah pertama kita harus menentukan Tepi bawah kelas, tepi bawah, dan juga tepi atas Itu kelas pertama, kelas pertama yaitu tepi bawahnya adalah 35,5 Tepi atasnya adalah 40,5 Kemudian kelas kedua yaitu tepi bawahnya 40,5 Tepi atasnya adalah 45,5 Kemudian kelas ketiga yaitu 45,5 Tepi atasnya adalah 55,5 Kemudian kelas keempat Tepi bawahnya adalah 50,5 Ini adalah 50,5 Tepi atasnya adalah 55,5 Yaitu kelas kelima Yaitu tepi bawahnya 55,5 Tepi atasnya adalah 60,5 Kelas ke temen Kelas kelima Kelas kelima Yaitu 60,5 satunya adalah 65,5 dan kelas terakhir kelas ketujuh yaitu 65,5 ini 70,5 sehingga tabel frekuensi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari adalah dan lebih dari adalah sebagai berikut jadi dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini dapat dibuat ogif negatif dan ogif positif sebagai berikut jadi ogif positif ada pada gambar yang ini dan ogif negatif ada pada gambar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ате